PWI Tanjung Jabung Barat Jumat Pagi menggelar peresmian kantor sekretariat PWI. Kegiatan ini diapresiasi langsung oleh Diskom Info Tanja Barat. Gebrakan PWI Tanjung Jabung Barat untuk membesarkan organisasi pers patut diacungkan jempol. Salah satu upaya yang dilakukan PWI yakni dengan menggelar peresmian kantor sekretariat PWI. Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolres Tanja Barat Kompol Nofria, Ketua PWI Provinsi Jambi Ridwan Agus Depati, Kepala Diskom Info Tanja Barat Johan Prayuda, Pasih Intel Infantri M. Azar, serta para pengurus PWI Tanja Barat Masa Bakti 2022-2025. Dengan pemotongan pita oleh Kepala Diskom Info Tanja Barat Johan Prayuda sebagai tanda telah diresmikannya kantor sekretariat PWI Tanja Barat. Dalam kesempatan ini, Kepala Diskom Info Tanja Barat Johan Prayuda mengatakan ia sangat mengapresiasi atas peresmian sekretariat kantor PWI Tanja Barat ini. Dirinya juga sangat mendukung adanya sekretariat PWI Tanja Barat dengan harapan organisasi PWI Tanja Barat dapat menjunjung kode etik sebab sinergi pemerintah kabupaten bersama media sangat diharapkan guna mendukung program pembangunan di kabupaten Tanja Barat terutama dalam hal publikasi pemberitaan. Ketua PWI Semakin bangkit dan jaya cepat memberikan informasi ke depan publik dan masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah. Mungkin aku bekerjasama dengan pemerintah, tapi mungkin akan menyukur di perubahan. Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Jambi Ridwan Agus Depati mengatakan ia rela datang dari kota Jambi hanya untuk menghadiri peresmian kantor sekretariat PWI Tanja Barat. Dan dengan diresmikannya sekretariat kantor PWI, ia berharap PWI Tanja Barat dapat berkembang dan maju, terutama di bawah kepemimpinan Rita Gunawan selaku Ketua PWI Tanja Barat. Selain itu, ia juga berpesan bagi para pengurus PWI Tanja Barat untuk tetap menjaga maruah organisasi PWI dengan harapan PWI Tanja Barat dapat lebih berkembang di masa akan datang. Peresmian kantor PWI Tanja Barat, jadi pemerintah ini pemerintah mawan. Mudah-mudahan kantor PWI ini dihuni dan dijaga dan dirawat. Mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan aparat pemerintah setempat. ibaratnya itu pemerintah terhadap mitra utama bagi para wartawan dan alur-gurta PWI. Mudah-mudahan dengan kehadiran kantor PWI yang telah resmi pada hari Jumat ini, ke depan menjadi kantor yang layak poni dan menjadi wartawan yang berumpaat dan berputabat di masa depan. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan Terima kasih telah menonton!